Intro Dalam rekaman video amatir, tim intelijen Kejaksaan Negeri Batam terlihat Nining Agustriana, terpidana kasus penggelapan uang di PT Faras Sheep Building dan Sheep Repairs digelandang oleh petugas ke kantor Kejaksaan Negeri Batam untuk dijebloskan ke dalam penjara Menurut kasih intel Kejaksaan Negeri Batam, Roby Haryanto Nining berhasil ditangkap tim Kejaksaan Negeri Batam di kediamannya di Perumantiban Bukit Asri, Blok G, Kecamatan Sekupang, Kota Batam pada Rabu 24 Oktober 2018 Roby menuturkan sebelum mengamankan terpidana, tim terlebih dahulu melakukan pengumpulan informasi terkait keberadaan Nining dan langsung melakukan penangkapan di rumahnya Ya baik, dapat kita jelaskan disini kita melakukan penangkapan DVO atas nama Nining Agustriana dalam perkara 374 KUHP pengelapan dalam jabatan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan dijadah hukum selama satu tahun penjara Penangkapannya di mana Pak? Di rumahnya Di rumahnya berlamat di Perumantiban Bukit Asri, Blok G, nomor 18, RT 04 RW 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecematan Sekupang, Kota Batam Roby menambahkan untuk proses selanjutnya, terpidana Nining langsung dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2B Kota Batam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Untuk diketahui terpidana Nining Agustriana bekerja sebagai finance manager di PT Faras Sheep Building dan Sheep Repair Tanjung Uncang pada tahun 2015 silam Selama menjabat sebagai finance manager, Nining telah mencairkan cek cash yang dikeluarkan oleh direktur utama PT Faras Sheep Building sebesar hampir 500 juta rupiah Atas perbuatannya pengadilan negeri Batam menyatakan Nining bersalah karena melanggar pasar 374 KUHP dengan hukuman 1 tahun penjara Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan